Hillbrook, salah satu kawasan paling padat di Johannesburg, Afrika Selatan. Namun pelahan-lahan atap-atap gedung beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Ini atap gedung di Jalan Ketse. Catherine dan Tandi bersiap untuk mulai bekerja. Mereka anggota kooperasi Rooftop Food Garden. Saya sedang memangkas daun-daun kuning ini. Dan daun menjadi kuning karena terbakar sinar matahari. Kami tidak membutuhkannya. Catherine dan Tandi tidak berkebun sebagai pengisi waktu. Mereka sudah menjalani pelatihan serius dan sedang memproduksi 170 kg sayur bayam setiap minggu. Kooperasi juga menanam selada dan kol untuk pasar lokal. Kami mulainya tidak tahu bisa berkebun tanaman di atap gedung. Tanaman tumbuh karena ada suplai makanan lewat pipa. Air yang mengalir bisa dimanfaatkan kembali. Dulu saya tidak percaya ini bisa dilakukan. Kebun di atap menerapkan teknologi hidroponik. Tanpa tanah, melainkan dengan cairan khusus yang disirkulasi melalui sauran yang berbeda. Cara ini memungkinkan tanaman tumbuh lebih cepat sepanjang tahun. Tidak tergantung pada musim. Setiap hari Catherine memeriksa tingkat nutrisinya, apa sudah tepat. Tidak ada air yang terbuang di sini. Tidak ada satu tetes air pun yang terbuang dengan sistem ini. Air yang Anda masukkan ke sini akan kembali lagi. Dan kembali lagi, begitu terus. Tidak tercacar ke lantai. Anda tidak bisa menerima air itu. Doni dan Toko mengembangkan perkebunan atap di gedung milik pemerintah. Mereka memeriksa lokasi yang bisa dijadikan kebun atap berikutnya. Pemerintah kota menyediakan tempat, infrastruktur hidroponik, dan pelatihan. Kebun atap adalah salah satu cara untuk memberdayakan warga keluar dari kemiskinan. Dan memungkinkan mereka punya pemasukan untuk nafkah. Kami ingin menumbah jumlah kebun atap di gedung-gedung milik kota. Dan kami ingin ada kemitraan publik. Kami akan bekerjasama dengan beberapa pemilik gedung. Ini basis bagi kontribusi pembangunan ekonomi. Kembali ke kooperasi. Inilah Kutsu Street Food Garden di sisi lain kota. Banyak perempuan yang sebelumnya tidak bekerja sekarang bergabung dengan proyek ini. Bukan sebutan entrepreneur yang membuat kami bangga. Kami bangga karena bisa membiayai diri kami sendiri. Bisa bekerja dan tidak bergantung pada orang lain. Pemerintah kota mendukung enam proyek ini yang berbeda-beda. Catherine dan koleganya sudah mulai memikirkan cara memperluas proyek dan memperkerjakan lebih banyak orang lagi. Bagaimana? 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 ля c otrak. Bagaimana? Jangan Abst 63%. Bagaimana? Bagaimana?